Ketika itu, saya lagi asik tiduran sambil iwe anan, eh ada orang nelpon nih. Jarang banget saya ngangkat telpon, karena saya seringkali ditelepon penipu yang ngakunya dari Indosat, Bukalapak, katanya saya dapet hadiah berjuta-juta. Tapi kali ini saya angkat telponnya, ternyata subscriber Istana Review mau tanya, Mas, cara menghubungkan Smart TV ke Home Theater gimana sih? Setelah saya tutup telponnya, eh di WA juga ada lagi yang nanyakan hal serupa. Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Azmi Yudianto di Ruang Siar, channel Istana Review. Kali ini saya akan menyaringkan kepada Anda cara menghubungkan televisi ke Home Theater. Maksud menghubungkan ini adalah agar suara pada Smart TV Anda bisa bunyi pada speaker Home Theater Anda. Jangan kebalik ya, tutorial ini adalah bagaimana caranya agar suara pada Smart TV bisa bunyi pada speaker Home Theater. Ya, caranya gampang kok. Pertama, kamu harus punya Smart TV-nya ya, jadi kalau belum punya, jangan banyak tanya. Kemudian, Anda harus punya speaker Home Theater-nya. Nah, kalau sudah, silakan pasang kabel dari televisi ke Home Theater-nya. Caranya nyambung gimana sih, Mas? Caranya begini. Istana Review Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton caranya, silakan klik tombol subscribe ya. Dengan menekan tombol subscribe, maka Anda setuju bahwa Anda membutuhkan panduan tutorial ini. Oke, silakan diklik subscribe ya. Tuk, 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 tuk. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Silakan Anda datangi Smart TV Anda, kemudian Anda cari colokan untuk memasang kabel audio out. Colokan audio out pada televisi biasanya bentuknya adalah jack, RCA atau optical, biasa disebut juga dengan SPDIF. Saya harapkan Anda sudah memahami ya bentuk dan ukuran colokan yang saya maksud. Apakah televisi Anda ada colokan untuk kabel jack? Bila ada, Anda bisa langsung menghubungkan televisi Anda pada home theater dengan menggunakan kabel jack. Tutorialnya sudah pernah saya upload. Berikutnya, apakah televisi Anda ada colokan untuk kabel RCA? Bila ada, Anda bisa langsung menghubungkan televisi Anda pada home theater dengan menggunakan kabel RCA. Namun, Anda jangan bahagia dulu. Coba deh perhatikan lagi. Apakah tempat RCA-nya itu ada tulisan audio in? Bila ada tulisan audio in, maka Anda tidak bisa menggunakan kabel RCA untuk menghubungkan Smart TV Anda ke home theater. Jadinya, Anda perlu menggunakan alternatif kabel yang lain. Anda bisa menggunakan kabel RCA bila keterangannya bertuliskan Audio Out. Berikutnya adalah, apakah televisi Anda ada colokan untuk kabel optical? Kabel optical seperti ini ya, pada bagian depannya ini bentuknya kotak dan ujungnya bulat. Beda dengan colokan-colokan yang lain. Untuk colokan kabel optical atau SPDIF, colokannya itu ditutup. Kayaknya biar aman gitu. Masalahnya adalah, hampir semua Smart TV colokan audionya tidak ada untuk jack dan RCA. Colokan audio yang disediakan hanya untuk kabel optical saja. Sebaliknya, hampir semua home theater colokan audio in, ingat ya, colokan audio in tidak ada yang bentuknya optical. Ini yang sering bikin terkecoh, banyak yang curhat. Sudah saya pasang kabel optical dari televisi ke home theater, tapi kok nggak bisa bunyi ya? Nah, masalahnya itu adalah, Anda salah pasang kabel pada home theaternya. Harusnya, Anda pasang pada home theater yang bertuliskan audio in. Sedangkan home theater Anda colokan opticalnya adalah audio out. Fungsi dari audio out pada home theater Anda adalah ketika Anda ingin menghubungkan home theater ke Smart TV, bukan menghubungkan Smart TV ke home theater. Rumusnya adalah, apabila Anda ingin menghubungkan dari Smart TV ke home theater, pasang kabel optical out pada televisi dan pasang kabel optical in pada home theater Anda. Nah, problemnya adalah, home theater Anda tidak ada colokan optical in. Makanya, kamu coba berkali-kali sampai seribu tahun, nggak bakal bunyi. Terus gimana dong masaranya? Nanti semua channelmu saya subscribe deh, kata orang yang curhat kepada saya. Baik, inilah tiga alat yang perlu Anda persiapkan ya. Anda harus memiliki tiga alat ini, agar Smart TV Anda bisa bunyi pada home theater Anda. Yang pertama adalah, kabel optical to optical. Silakan perhatikan gambar ini dengan cermat ya. Ujung satunya bentuknya optical, dan ujung satunya lagi juga optical. Kedua, Anda perlu mempersiapkan konverter optical to RCA. Dengan alat ini, bisa merubah colokan yang bentuknya optical menjadi RCA. Sampai sekarang saya belum menemukan ada kabel yang bentuknya adalah optical to RCA. Kalaupun ada, sepertinya mahal banget deh. Walau sebenarnya alat konverter optical to RCA yang ada pada gambar ini juga mahal. Tapi tentunya lebih murah daripada Smart TV dan home theatermu kan? Dan pastinya Anda akan terus berusaha untuk mendapatkan konverter ini, agar Smart TV-mu bisa bunyi. Sayangkan, punya Smart TV yang mahal, punya home theater yang mahal, nggak bisa bunyi. Merk konverter optical to RCA yang saya anjurkan adalah merk Fention. Kualitasnya bagus banget. Namun harganya cukup mahal, sekitar 300 ribu. Kalau Anda mau yang murah, ada kok, harganya sekitar 100 ribu. Masih tergolong murah kan dibandingkan harga televisi dan speakermu? Baik, alat berikutnya yang ketiga adalah kabel RCA to RCA. Yang Anda butuhkan hanya dua cabang ya, yaitu merah putih, bukan yang merah putih kuning. Tapi kalau kamu punya yang merah putih kuning, yaudah pakai itu aja nggak apa-apa. Puce, kita pasang yuk. Pasang kabel optical pada televisi Anda. Ingat, pastikan Anda sudah benar memasang pada colokan yang bertuliskan Optical Out atau Audio Out atau Digital Audio Optical. Kemudian, kabel optical pada televisi Anda hubungkan pada konverter ini yang bertuliskan Input. Colokkan kabel optical pada konverter yang bertuliskan SPDIF. Kalau sudah, sekarang ambil kabel RCA to RCA. Pasang kabel RCA ke konverter. Pasang pada Output, ada tulisannya RL. Kemudian, kabel RCA yang tertempel pada konverter Anda pasang ke Audio Input Home Theater Anda yang bertuliskan Audio In. Jadi, urutannya adalah Anda pasang televisi dengan kabel optical dihubungkan ke konverter. Dari konverter, Anda hubungkan ke Home Theater menggunakan kabel RCA. Berarti kan colokan pada Smart TV ini. Pada bagian bawah itu ada beberapa colokan RCA. Nah, namun, colokan RCA tersebut bertuliskan AV-in. Jadi, Anda tidak bisa memakai kabel RCA pada televisi ini. Yang bisa Anda pakai adalah kabel optical. Bertuliskan Digital Audio Out, Optical. Coba perhatikan pada Smart TV ini. Smart TV ini hanya memiliki dua output, yaitu optical dan jack. Bila Anda menggunakan kabel optical, maka Anda membutuhkan konverter optical to RCA. Bila Anda menggunakan kabel jack, maka Anda bisa langsung hubungkan ke Home Theater Anda. Berikutnya, ini ada Smart TV lagi nih. Ini merknya Berfin. Audio Out-nya cuma ada satu, yaitu Digital Audio Optical. Bagaimana dengannya ini? Ini adalah televisi LCD atau televisi LED. Belum Smart TV, makanya masih komplit colokan RCA-nya dan tidak ada colokan optical-nya. So, Anda bisa langsung hubungkan kabel RCA ke Home Theater Anda. Ini adalah DVD player dari Home Theater Polytron PHT925. Ini adalah colokan optical pada Audio Out. Seharusnya, Anda memasang kabel optical pada Home Theater Anda pada Audio In. Namun, sampai sekarang saya belum menemukan speaker Home Theater yang sudah ada optical input-nya. Kalaupun ada, kayaknya mahal banget ya. Lah, yang tipe Polytron PHT925 aja harganya sekitar 3 juta lebih. Sayang ya, harga 3 jutaan lebih tapi nggak punya optical in. Adanya RCA. Nah, pasang kabel RCA dari televisi Anda ke Home Theater ini pada colokan Audio In. Seperti ini ya. Begitu juga pada Polytron PHT138C. Silakan Anda pasang kabel RCA pada colokan yang paling kiri ini. Ini adalah Audio Input RCA. Jangan Anda pasang kabel optical dari Smart TV Anda ke colokan optical ini. Karena ini adalah Audio Out Optical. Pecah demikian ya teman-teman. Sharing kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan informasi dan juga tambahan inspirasi untuk Anda. Semoga tidak bingung lagi ya. Buah jambu, buah gedondong. Di-subscribe dong. Istana Review. Saksikan video saya selanjutnya. Komentar Anda. Saya tunggu. Dadah. Estana Review. Saksikan video saya selanjutnya. Saksikan video saya selanjutnya. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba